Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas salah satu materi di kelas 9 Kulikulum 2013, pelajaran fisika mengenai hubungan kuat arus dan muatan listrik Satu soal sudah dipilihkan, ini soal dari persiapan ujian nasional Kita membuat catatannya terlebih dahulu sebelum menjawab soal-soalnya Catatannya yang pertama adalah begini Yang pertama, ini ada segitiga supaya kita mudah mengejarkannya I itu, Ki dibagi tek Oke, disini keterangannya ya Ki itu muatan, muatan itu satunya kolum Kulum, tulisannya gitu ya, ini nama penanggungnya Kuat arus, kuat arus itu amper Satuannya, T-nya itu waktu Satuannya sekon Jadi yang ditanya, tutup Ki dibagi tek Kalau ditanya ki, ki-nya tutup I dikali tek Kalau ditanya T, T-nya tutup Ki dibagi I Nah, definisinya itu Kuat arus itu adalah banyaknya muatan mengalir dalam satu detik Gitu ya Ada juga yang seneng mengapalnya, kit Boleh Yang kedua adalah gini Gimana sih cara membaca skala Alat listrik Nah, gini Jadi Hasilnya itu ya Hasil pengukurannya itu Yang ditanya itu Itu begini Yang ditunjuk Yang ditunjuk jarum Per skala maksimum Dikali Inputnya Nah, gitu Maksudnya apa ya Ini ngomongin apa Ya, begini ya Langsung kita jawab saja ya Nah, misalnya yang ini nih Ini nunjuk ke apa sih Ini alatnya amperimeter Karena satuannya A Gitu ya Nah, jadi Dia tuh gini I-nya Berarti ya Hasil pengukurannya Yang ditunjuk Loh Tapi kan ada di atas dan di bawah Boleh Boleh Nanti coba ini sama Misalnya mau pakai yang di atas dulu ya Yang ditunjuk itu 30 Per Yang di atas itu maksimalnya 50 Dikali inputnya Nah, inputnya ini Kabelnya colok ke 0 sama ke 5 Berarti dia tuh 5 ampere Bagaimana? Bisa ya Kalau 0 ke 1 bagaimana? Ya, berarti 1 ampere Gitu ya Oke, dihitung ini Nolnya dicoret Ah, ini juga bisa dicoret Kalau gitu Jawabannya 3 ampere Pengukuran ini Kalau mau pakai skala bawah Bagaimana? Begini Yang ditunjuk 60 Maksimalnya 100 Dikali Nah, tetap ya Kan inputnya 0 sama 5 Berarti 5 Kita sederhanakan Nolnya coret Nah, sekarang 6 kali 5 30 Bagi 10 Ya Mau coret ke sini juga boleh ya Ini 3 ampere Nah, jadi boleh Pakai skala atas Atau skala bawah Oke, kita punya I-nya Kita baca ya Oh, ditanya Memang Kuat arus ya Oke Tanya pertama terjawab nih Berarti jawabannya kalau tidak C Kalau tidak D Oke Ya Nah, sekarang Ini sudah tidak mungkin Tidak mungkin Banyaknya muatan listrik Mengalir selama Satu menit Berarti yang ditanya itu Muatan listrik Muatan listrik itu Ki I-nya kita sudah dapat dari Membaca Alat listrik Mengalir selama satu menit Berarti T-nya Satu menit Satu menit itu Ubah dulu jadi sekon Atau detik 60 sekon Oke Ditanya Ki Pakai lembusnya Ki Ya I-nya tutup I kali T Tolong itu I-nya Tadi sudah dihitung Tiga Kali 60 Kalau gitu Satu Selapan puluh Kolum Oke Dipilih Yang C Cukup sampai disini Terima kasih sudah Belajar bersama-sama Jangan lupa Like, Share, Subscribe Untuk update-update Pelajaran setiap harinya Semoga berhasil semuanya Kepala Nek Terima kasih telah menonton!